selamat menikmati selamat menikmati cabai keriting 50 gram kaldu sapi 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula 1 sendok makan lada setengah sendok teh ketumbar 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan dan bawang merah 10 siung bawang putih 7 siung kemudian haluskan semua bumbu untuk menghaluskan bumbu bisa menggunakan ulekan atau blender selamat menikmati kemudian untuk cabainya disini aku haluskannya menggunakan blender kemudian siapkan tetelan sapinya dan disini tetelan sapinya sudah aku presto setelah bumbu dihaluskan siapkan wajan kemudian tambahkan minyak tumis semua bumbu yang telah dihaluskan tumis bumbunya sampai tercium aroma ya setelah bumbunya ditumis sampai wangi tambahkan serai daun jeruk daun salam dan lengkuas kemudian tumis kembali kemudian tambahkan cabai yang sudah di blender tumis kembali kemudian tambahkan tetelan sapinya aduk-aduk hingga rata oh iya disini aku tambahkan 1 buah tomat ya tambahkan air kurang lebih 150 cc kemudian aduk-aduk kembali jangan lupa tambahkan kecap manisnya kemudian aduk kembali kemudian koreksi rasa kalau kurang garam atau kurang manis bisa ditambahkan lagi garam atau gulanya oke ini dia tetelan sapinya telah matang selamat mencoba thanks for watching jangan lupa subscribe like dan share ke media sosial kalian selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba